musik 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 gimana sih kalau kalian tiba-tiba punya pasangan jadi kerjaannya ringan ya pak yang masih jombro belum menikah belum mengerti pasangan itu warga Jakarta itu kalau menurut saya itu warga yang sangat-sangat komunikatif ya sehingga persoalan-persoalan apapun juga itu bisa kita pecahkan dengan dialog Jarod Saiful Hidayat akhirnya resmi duduk di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Gubernur Basuki Cahaya Purnama untuk 3 tahun ke depan Meski banyak nama-nama lain yang turut bersaing menjadi Wakil Ahok nyatanya sang Gubernur DKI tersebut sudah terlanjur jatuh hati dengan jarod ketimbang calon yang lain Harap maklum juga bila pilah dan pilih itu memakan waktu hampir sebulan alias mepet batas waktu yang diberikan undang-undang untuk melantik Wakil Gubernur karena pilihan Ahok juga menunggu Restu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan ya bisa jadi jarodlah yang dianggap paling pas mengimbangi gaya koboi Ahok dalam membenahi ibu kota apalagi Jakarta adalah etalase republik ini yang belum lepas dari masalah banjir macet dan masalah PKL Lantas bagaimana konsep Gubernur dan Wakilnya ini Tim Realitas mengikuti agenda Gubernur DKI Jakarta yang padat sebelum dibantu Wakilnya dan juga merekam kegiatan jarod sehari sebelum dilantik menjadi Wakil Gubernur Hari Rabu 3 Desember 2014 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Ketua DPD PDI PDKI Jakarta Boy Sadikin secara resmi menyerahkan surat rekomendasi yang memilih jarod Saiful Hidayat sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Padahal sebelumnya nama Boy Sadikin juga dijagokan PDIP sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Gubernur Basuki Cahaya Purnama Namun karena berbagai pertimbangan Ahok lebih memilih jarod yang punya pengalaman di birokrasi Ya posisi DKI 2 memang sempat membuat hangat peta politik di ibu kota Pasalnya ada beberapa nama disebut-sebut akan menjadi pendamping Ahok Kemarin saya dapat dipanggil oleh Ketua Umum, Ketua Umar ya saya diminta untuk mengaturan surat ini Dari Pak Jarod sendiri sudah ada komunikasi Pak? Sudah Sudah Kebetulan Pak Jarod ini lagi di Surabaya mungkin insya Allah sore ini mungkin tiba di karakter Jadi kalau Pak Jarod saya dapat semua Saya juga dapat Bu Yanni tetap di TGUP 2 Bu Yanni tetap bantu saya di TGUP 2 Pak Boy tetap bantu saya di politiknya untuk kan kita kawan politik sekarang ada Pak Boy DPD dengan Partai Panjalan menjadi perusahaan Pak Boy di DPRD nya menjadi tugas Pak Pras ya untuk luar dan Pak Pras jadi bagi-bagi tugas Ya kini Ahok bisa tersenyum lega karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya merestui Jarod sebagai Wakil Ahok ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya baik dari Pak Ahok ya maupun dari Ibu Mega Jakarta ini kota besar sekali ini adalah barometer yang akan mendapatkan sorotan pantauan baik secara nasional maupun internasional maka menurut pikiran beliau-beliau berdua itu dibutuhkan sosok yang yang punya pengalaman di birokrasi lama kemudian karakternya sudah bisa dilihat termasuk prestasinya dan sebagainya Pak Boy mengatakan Bu, saya gak mau jadi wagu iya Pak Boy sendiri iya Pak Boy sendiri mengatakan itu dan Pak saya sangat memberi appreciate terhadap Pak Boy Sadiqin yang mau kerjakan Pak Ahok dan Pak Ahok kan yang memilih silahkan Pak Ahok memilih kalau saya gak mungkin Pak Ahok gak cocok dengan saya yang penting kata Pak Boy Sadiqin adalah dari PD Perjuangan dan kebetulan ada Pak Jarod disitu ini kan memang kursinya PD Perjuangan gitu loh seperti inilah kesibukan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setiap harinya hampir semua urusan pemerintah DKI dari satu tempat ke tempat lainnya harus diurus Ahok sendiri termasuk acara-acara undangan dari instansi lain maklum Ahok masih sendirian dengan menjalankan roda pemerintah DKI Jakarta sebelum wakilnya dilantik dan diajak berbagi tugas gak ada bagi tugas sih kita sebetulnya sama kayak Pak Jokowi aja itu yang saya bilang kan kita masing-masing seperti Gubernur aja ambil keputusan siapa saling bantu siapa nah terus kalau terjadi selisih cara karena kita yakin tidak mungkin selisih tujuan kalau selisih cara gimana kita lihat ada referensi mana cara mana yang paling benar ya di tengah peliknya permasalahan di ibu kota tampaknya Ahok ingin agar wakilnya nanti fokus membenahi pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang makin tergeser oleh menjamurnya minimarket memang pada dasar itu kita semua pengen batasin cuma kan mesti lihat posisi sekarang pasar minimarket berkembang kenapa? berarti kan ada kebutuhan yang salah di apa? tidak ada pasar tradisional yang kita bikin bagus sekarang misalnya contoh kalau barang kamu lebih mahal mau gak orang beli? gak mau juga kan sekarang gimana caranya supaya jaringan kita bisa dapetin harga yang baik juga servis yang baik tampaknya jarotlah yang akan dipasang untuk menghadapi PKL yang sepertinya terus menjadi geban di ibu kota Jakarta kita pengen tip-tip titik ada PKL memang makanya nanti semua trotoan makanya mesti pol PP mesti pendaftaran dengan kartu ATM jadi kita yakin ini lebih baik lebih baik berita dan berhitung di Jakarta kalau kamu punya tempat jualan kaya kamu nah tempat jualan yang banyak mana? seluruh Jakarta boleh kita atur tapi mesti diatur hmm itulah gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dengan gaya-gaya yang spontan apa adanya yang sering membuat banyak pihak sewet bukan main mungkin karena alasan gaya koboynya ini Ahok lantas memilih jarot yang terlihat santun sebagai wakilnya lumayan panjang perjalanan jarot Saiful Hidayat untuk jadi wakil Ahok dalam membenahi DKI Jakarta bila dihitung sekitar 2 pekan lebih publik menebak-nebak siapa yang akan mendampingi Ahok namun publik khususnya warga ibu kota tampaknya belum banyak mengenal siapa jarot yang telah menjadi orang nomor 2 di pemerintahan DKI Jakarta apa juga prestasinya sehingga beruntung mendampingi Ahok realitas segera kembali